Sub indo by broth3rmax 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 Ini tapi dihapus Oh shit man Ini confirm kan? Banyak di reddit Masih reddit humor lah ya Cuman udah agak Mungkin bener juga ya Soalnya berkaca dari Konsep artnya No Way Home Dr. Seris itu terbukti Ke reveal semua Ternyata bener gitu Oke ini dari gue dulu nih Kalau persi impresi gue Seperti yang misalnya kalian udah nonton di tiktok gue Atau di kemarin YouTube non-spoiler gue kan Gue udah kasih tau kalau gue kecewa Cewa gue Gini jangan salah-sangka Gue gak bilang jelek Bagus Bahkan kalau misalnya yang bilang ini jelek sih Parah sih Gue bilang kayak keterlaluan sih Ini maha karyal lah Gue bilang ini bagus Tapi gak sesuai ekspektasi gue Mungkin karena ekspektasi gue tinggi banget Karena gue dari awal gue udah bilang Pas gue round trailernya itu Ini the best trailer Marvel yang pernah gue liat Gitu loh Mungkin karena ekspektasi gue Dari gue liat trailernya tuh kayak Anjir ini emosional banget Tapi ternyata gak se-emosional itu Pas gue tonton Oke Kita coba masuk ke emosionalnya dulu ya Oke gini Menurut lu ini emosional banget gak buat lu? Karena memang tema Black Panther lu setuju kan? Yang dua ini emang Ya bisa dibilang tribute lah Untuk si Black Panther Gitu Gimana? Menurut gue Emosional dari film ini Mungkin kan orang-orang berbeda ya Menangkap emosional bagaimana Flow emosinya orang juga beda-beda kan? Bisa aja liat atau enggak Gue disini bener-bener Ya tiap scene gue jujur Emang dapet Emosionalnya Kalau yang kata lu bilang Film bagus itu Yang emosinya kita dibikin naik turun Ya menurut gue disini Black Panther Wakanda Forever ini Emosionalnya tuh udah menuju target Kepada penonton Sehingga membawa nuansa Kepada penonton Kita Berempati Atau mungkin bersimpati Kepada Karakter dari Tecalanya itu Dan itu juga Se Dibuild Dibangun Secara tepat Agar kita juga Mengenang Selain tecalanya Juga aktornya si Chadwick Boseman Tapi memang Tujuan film itu emang itu Utamanya kan Karena bahkan sampai di ending simenya pun Si Suri Masih Memoriam kan Membayangkan kan Memang itu Tujuan akhir dari film itu Ini sebenernya Nah oke berarti Lu Tetep bagi lu pribadi Lu dapet Dapet Dan gue Mungkin ya Gue tuh kan nonton Jam 18.30 Dimana Orang-orang Mungkin orang-orang dewasa Semua isinya orang-orang Orang kantor lah Yang Kalau dinonton di bioskop Nonton-nonton secara Senyap Secara fokus Gue punya Laporan dari temen-temen gue Mereka yang keganggu Emosionalnya itu Gara-gara nonton di Jam siang Jam sore Pas bagian emosional Itu bocil-bocil Teria Aduh itu ganggu banget sih Parah sih Jadi nge-break Sisi emosional itu Nanti lu dapet ya Dapet Oke berarti gini Kalau misalnya ngomongin emosional Oke yang paling bikin lu Emosional tuh scene apa sih Paling bikin emosional tuh Ketika Queen Rambonda Bersama Shuri Lagi diapui Unggun Dia kayak Coba lu Bayangkan Kehadiran kakak lu Disini Kalau lu Belum bisa Menyelat Kalau lu Menganggap Kakak lu itu Udah gak ada Sebenernya dia tuh ada Karena di tradisinya Wakanda itu Kematian It's not the end Bener Oh berarti lu Disitu Yang lagi Oke oke Tapi emang gua sadar Scene itu penting banget Karena ketika si Queen Rambonda Kita udah tau mati Kita langsung trackback Kesini itu Betul gak sih Langsung trackback Dan itu Development karakter yang bagus banget Terutama buat Shuri Makanya gua udah bilang Development karakternya Shuri Queen Rambonda Bagus banget Actingnya bagus banget Serius Ini bagus banget Keren Tapi Gini Gua pengen nanya Lu pas Queen Rambondanya mati Lu gimana Sedih atau gimana Dapet feelnya sih Lu dapet feelnya Soalnya kan ini Queen Rambonda ini Bisa dibilang Dapet screen timenya Cuman di dua film Black Panther 1 Sama ini Black Panther 2 Kalau gak salah Dia Infinity War Sama Endgame gak muncul kan Di Civil War muncul gak ya Gak ya Itu ayahnya Tecaka Dia dengan screen time Yang cuman dua film Terus di tiap filmnya juga Scene yang gak terlalu Fokus ke dia Gak banyak Apalagi Black Panther 1 Dia screen timenya Gak terlalu banyak lah Tapi Dengan di akhirkan Karakter dia itu Berasa Feelnya dapet Walaupun dengan Berarti lo sedih ya Sedih Sedih ya Oke oke Gini gini Kalau gue mixed feeling ya Ini menurut gue Ini bukan satu kematian Yang cacat Ya kayak Cacat tuh maksud gue Kayak Ya elah ini gak sedih sama sekali Contohnya On May Itu buat gue gak sedih Gatau buat gue gimana Lu buat gue gimana Sedih Enggak Untuk On May Sumpah Soalnya gak ada Development karakter Antara si Peter Parker Sama On May Gitu loh Beda sama Peter Parker Dari dulu Sama si Ben Parker Jaman Andrew Garfield Sama Tobey Maguire Uh dapet banget Dari awal dikasih Sinsin dia sama Paman Itu anjir Pas dia mati Baru kerasa Gitu loh Kalau si Peter Parker Sama On May Soalnya kalau yang Versi MCU ini On May On May Ini gak Happy Gak mengambil Peran kayak Orang tua Yang bener-bener Ngebuild Peter Ini perannya ini Kayak cuman Tante-tante Ngurusin punakan Setuju Nah itu Feeling gak dapet Itu feeling gak dapet Makanya gue loh itu Sampah nih ya Kalau scene itunya ya Nah kalau yang scene Queen Ramonda ini Ini bagus Tapi Gue gak sedih Jadi mixed feeling lah Oke ini bagus Gue ngerti Kalau misalnya Marvel Punya effort lah Untuk ngebuat scene ini Tapi Yang bikin gue tuh Mixed feeling Menurut gue adalah Cara matinya Menurut gue Cara matinya Aduh sayang banget deh Dengan bom air kayak gitu Itu Gue gak dapet loh Gue gak dapet loh Bener-bener gak dapet Sama sekali Pas si Riddy bilang Jadi kayak Ngerasanya pas gue nonton itu Gue ngerasa kayak Oh gak mungkin mati lah Gak lah Gak mati lah Gak mati lah gitu loh Angle nya juga Dari angle tuh Wah efek banget Dan kemarin gue ngeliat Angle nya tuh Aduh B banget Angle nya sumpah Cuman Scene Kayak gini set 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 Terus Oke lah Suri nya mau ngebantu ya Karakter Suri tuh Acting nya keren banget Pas dia nangis Mama yang meninggal juga Wah itu bagus banget Tapi itu kayak Bantu dikit Tapi Angle nya tuh kurang Cara matinya kurang Kurang dramatis Buat gue Gitu Kalau buat lu dapet Kena ya Gue dapet dramatisnya itu Sebelum dia menuju Kematiannya itu Yang kayak dia Ngebelah-belahin Berenang Segitu Dalamnya Buat Nyelamatin Riri William Padahal dia baru kenal Dan Itu Kayak gue dianggap Dia nyelamatin Anaknya sendiri Makanya itu mix feelingnya Gue tuh Itu tetep ada bagusnya Gitu loh Cuman Gue sayangin cara matinya Please Coba kalau cara matinya Apa ditusuk namor Kayak apa Wah itu lebih Cid Gila Baru gue kayak tensinya Dapet gitu loh Mungkin karena gue udah Kebanyakan untuk film lain Yang jauh lebih dramatik Gitu kan Daripada ini Oke lah Ya itu kita emosional ya Oke kedua nih ya Secara plot cerita Yang kemarin tuh Gue kritik banget nih Dari film ini Menurut lu plot ceritanya Gimana Menurut lu Plot cerita Sebenernya Bisa dibilang Ketebak bisa dibilang Gak ketebak Oke gak ketebaknya gimana Yang ketebaknya itu Ternyata teori gue tentang Ada secret villain itu bener Ada pihak ketiga Di antara mereka Oke ternyata Ternyata Secret villainnya Gak dipakai yang itu Jadi Secret villainnya ini Atau pihak ketiganya ini Memakai Pihak dari negara lain Amerika kan Amerika Perancis Yang politik Yes Yang dirapat United Nation Itu kan keliatan Mereka menangkap Pasukan penyelundup Dari negara lain Bener Itu kan Ibaratnya Kalau itu Pasukan itu gak ada Gak bakal pecah nih Konflik Bener Dari Wakanda dan Talokan Tapi banyak kemarin Teori kan Pihak ketiganya Dokter Doom Ternyata Oke lah Gak apa lah Gue gak Menyalahkan Ternyata bagus Politik main Oke lah Ini Diferent lah Dibanding yang lain Tapi Oke Terus plot cerita Yang bikin lu gak ketebaknya Yang gak ketebaknya Pola Talokan meminta Bantuan kepada Wakanda Untuk Pertahanan sistem mereka Itu gue gak ketebak Anjir gue kayak Anjir mantep juga nih plot Gue gak kepikiran Sebegitunya Ternyata Talokan dateng Ke Wakanda Masih dalam keadaan Mau damai Baik-baik Bantuin gue yuk Nge-build ini Oh gitu Kalau lu gitu Dapet ya Oke Kalau justru Gue kayak Anjir ini film Kayak film Apa ya Superhero Semua film superhero Kayak gini Anjir menurut gue Kalau gue ya Plot ceritanya tuh Anjir gak ada yang spesial Gue dari kemarin tuh mikir kan Pas nonton Pas gue nonton Oke Gue soalnya Mungkin pikiran gue Terlalu liar ya Mungkin ya Jadi gue udah mikir kemana-mana Tapi ternyata Ya elah Sesimpel ini Jalan cuman Dengan Yaudah maju Gak ada yang Plot hole Yang tiba-tiba Dimunculin di tengah Gitu loh Oke Gak ada Semua alurnya Berjalan mulus Gitu Itu yang gue Ngerasa Ini kayak titik Yang bikin gue turun banget Untuk rating Black Panther Plot ceritanya Dan menurut lu Mungkin karena lu Ada yang gak ketebak tadi ya Sisi itunya ya Soalnya menurut gue tuh gini loh Kayak Untuk Villain Ya Namor ya Anggap lagi Namor Villain disini Sebenernya bukan villain juga Villainnya Ya negara kan Sebenernya kan Tapi ya Maksudnya Akhirnya Namor Berantem sama Suri Terus di ending mereka berdua Tiba-tiba Barengan lagi Kayak what the fuck Gue tuh Anjing Nih ya Scene pas mereka berantem Oke Buildnya Uw anjir Kan Kerasa loh Oke bagus Bagus Tapi tiba-tiba Mereka udah di satu pesawat tuh Yang mereka di atas Tadis apaan nih Gue Kayak Ya elah kok kayak gini Gimana pendapat tuh Tentang itu Yang Last Battle nya itu Iya Last Battle Terus tiba-tiba mereka semudah itu Tiba-tiba ada temenan Dan Ya udah selesai Filmnya Bisa dibilang sih Black Panther Wakanda Forever ini Callback ke komiknya sih Banyak banget ya Salah satunya Emang pertarungan yang Di Last Battle itu Itu merujuknya ke komik yang Ada ya Ada di Spesies Itu ketika Shuri Memimpin Wakanda Dan Tecalanya itu Kalau tidak salah Emang diserang Dr. Doom Disitu Emang Juga dia di domba Antara Bangsa Kalau di komik Kan Atlantis ya Atlantis Dengan Wakanda Itu Shuri juga Diam-diam Menyerang Namor yang lagi Di pulau Pulau nya persis Kayak begitu Kayak pasir-pasir Kalau di komik Dan Memang referensi dari situ Plotnya juga Dipakai juga disitu Kayak Namor nya emang Di komik Juga butuh air banget Gak bisa jauh-jauh dari air Yang dibilang tadi Ngebikin turun kan Yang tiba-tiba kok jadi temenan Begitu Nah itu gue juga Juga setuju juga Saya malu Soalnya kalau yang di komik itu Dia gak langsung kayak temenan Gitu Di komik itu dimana? Di komik Masih tetep Konfliknya masih beranjut Setelah dia bertarungnya itu Itu yang gue pengen gitu loh Gue kayak Aduh kenapa Kenapa gila Terus kayak Anjir Kan lagi berantem Mereka tuh Mereka tuh Kalo kan sama Wakanda Terus tiba-tiba mereka Pemimpinnya dulu udah di atas Udah kayak Bestfriend tuh udah kayak Semua anime ya Semua superhero movie Kayak gini Gue sayang banget Ya elah Soalnya build-up udah cukup bagus Di awal Tapi Oke Nah ada satu lagi nih Yang gue pengen kritik nih Itu adalah Build-up moment Dari awal film Sampai di seperempat film Itu menurut gue Oke untuk development Karakter Suri Itu gue setuju Tapi untuk yang lainnya Gue totally Disagree sih Kayak banyak scene Necessary gitu Gila lu setuju gak Atau lu pas Setiap lu nonton Lu tetep dapet Feelnya gitu gimana Scene necessary Gue Cowok ini sih belum Mungkin ada Tapi gue belum notice sih Belum notice ya Jadi lu selama Emang perlu Emang perlu Nonton lagi sih Iya 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 Lu Jadi pas nonton tuh Kayak tetep Tetep oke aja Tetep tau aja gitu Gak ada yang disturb lu gitu Belum Gak ada yang belum Terlalu menjanggal pikiran gue sih Oh gitu Soalnya kalau gue ya Banyak scene yang Apa ya Gak perlu Ya oke Gue ngerti ini slow face Ini film slow face Dan Ini lebih bagus dibanding Black Adam Ya itunya Slow face nih Kalau Black Adam kan Buset Padat banget kan Tentok Tentok Oh ini oke lebih slow Cuman Banyak scene slow tuh yang Kayak gak banget sih Apalagi scene si Agent Rose tuh Menurut gue banyak banget scene Agent Rose yang kayak Aduh ini karakter Gak terlalu penting sumpah Gimana lu sih juga karakter agent Pasti Karakter agent Rose Gak terlalu penting ya Paling ngetease-nya sih Sama si Vail Survive, Fontaine Iya Ya paling itu doang Cuman gue gak ngerasa Ada impact yang cukup gede Nakia juga Nakia tuh Ya selain gunanya buat Itu tiba-tiba Yang masuk ke laut Buat nyelambetin itu Ya itu doang Maksudnya itu pun bisa pake Orang lain Maksudnya kenapa Kenapa Nakia Terus Nakia juga Oke lah Di akhir dikasih liat Kalo dia ternyata punya anak kan Banyak scene yang Agak Gue nontonnya boring Jujur Gue boring Gue boring Kayak kurang Terutama yang tensi ya Gini Gue gak ngerti apa Mungkin gue udah terlalu sering nonton Series-series yang Berkelas banget Jadi Udah set gue disitu Setinggi itu Jadi disini kurang Karena Scene-scene di awal Slow face itu Itu terlalu Monoton banget Gak ada tensi Biasa ya Contohnya film The Batman The Batman tuh Slow face-nya Wah itu paling parah Itu kan slow face banget tuh Bahkan ya lu Kalo yang kebiasaan Build up moment tuh Wah pasti ngantuk lah Nonton The Batman Gak ada action-nya gitu Tapi Setiap scene tuh Ada beberapa yang Tensinya Gila kerasa banget Kalo di Black Panther ini Gue gak kerasa Emang lu ada Dapet tensi di awal Dapet Di Bagian Yang kalo lagi slow face ya Tapi kita dapetin sih Bagian percakapan Ketika Namor lagi berunding Sama Shuri Oke Lu jangan bunuh itu Yang bagian Dialog itu Lu jangan bunuh Peneliti itu Si Riri William Oke Gue setuju Tapi Secara Dengan gantinya Lu sama gue Aliansi negara deh Kita ratain dunia permukaan Itu untuk naikin tensi gue Tensi bagus Tapi keadaannya lagi slow face Lagi dialog santai gitu Bagus Ya itu 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 yang gue suka tuh Tapi misalnya itu Kayak satu dari sekian Banyak scene yang Menurut gue gak penting banget Contohnya scene komedi Kita ngomong scene komedi ya Lu inget banget kan Pas scene-nya si Si Riri Williams Yang didatengin Sama si itu Itu kan komedi scene banget Ya kan Si apa namanya Okoye sama Shuri Datangin kan Itu scene ya Aduh Gue harap itu bisa diganti scene-nya Maksudnya pake scene lain Dengan cara lain gitu loh Lu gak keganggu sama scene itu Enggak Itu soalnya Scene-nya kayak Menurut gue Yang bagian dia lempar-lempar itu kan Lempar Ya dari awal Dari awal Yang mereka Ya dari mau masuk ke Ini kan Itu menurut gue Scene komedi Mungkin kan selera komedi orang Beda-beda ya Menerima komedi bagaimana Itu gue Menerima sih Soalnya kan Itu juga bentuk Bagaimana remaja itu Bereaksi ketika dia kaget Apalagi Shuri ini kan Yang diidolakan dari si Riri Williams ini Dia sampe bingung Oh ada prinses Shuri di kamar gue Jadi lu ketawa ya Lucu ya Lucu sih Lucu sih lucu Sebenernya bukan model Casey Hook juga sih Yang bener-bener gak lucu sama sekali Ada lucu Cuman Jadi maksa Menurut gue ini Kayak bukan Black Panther Jadinya Karena Rinku Eh apa Iya Rinku Itu yang gue tau dari awal Dari Black Panther 1 Scene komedi itu Selalu dibuiltnya tuh Dengan cara yang Ini kayak Bukan mau kasih tau komedi Tapi lucu Ngerti gak sih Banyak banget scene Black Panther 1 tuh Kayak gitu loh Bahkan gak cuma Black Panther 1 sih Mungkin yang lebih ngeceknya lagi Si Tecalanya Si Tecalanya Si Tecalanya Si Ticapik Bosun tuh Kalau komedi itu apa ya Dia gak perlu effort Buat bikin ketawa Kadang-kadang lucu aja Ngeliat dia Dan Ini yang gue gak dapet nih Kemarin tuh Ditambah lagi dengan Soundtrack yang komedi Ingat gak lu Kan bagian itu kan Soundtracknya dapet kan Ada soundtrack komedi Gue langsung Mikir tuh Anjir ini Jadi kayak Apa ya Mau dibuilt komedi banget Gue tuh Kayak terlalu maksa Menurut gue Kalau lu gak ya Gak Dapet ya Dapet komedinya Semua juga komedi yang gue Paling lebih dapet Dari yang itu Komedinya si Mbakku Yang Sawutan Sama Akoye Nah Kalau itu gue setuju Nah itu tuh Scene-scene kayak gitu Yang gue pengen sebenernya Kayak scene baku tuh emang Oh natural banget lah Ini orang emang Komedi Walaupun dia Serius Kita pun ketawa Kalau yang disini tuh Kayak tiba-tiba Ada soundtrack komedi Yang kita gak pernah liat Di scene Black Panther 1 Gue inget banget Gak pernah ada soundtrack komedi Kayak gitu Dan tiba-tiba muncul Itu ngegabu gue Gue ngerasa kayak Trackback ke Seri-seri komedi lah Gitu loh Ya itu komedi buat gue Agak ngeganggu disitunya sih Jadi gue agak Oke boring Nah di pertengahan Gue akuin Udah mulai ngeri Udah mulai mantap Tensi lama-lama Bagus-bagus-bagus Eh di endingnya pak Gue serius Aduh Hancur dah Gue gak suka banget Serius endingnya ya Tapi Ya gue akuin Tetap bagus ya Dari sisi manapun Dari sisi kritikan gue Ini film tetap keren Terutama CGI Gila CGI Ini yang ngurangin gue 0,1 itu loh CGI Oke kenapa Ada CGI yang kurang blend Kurang nature Di bagian yang Pemakaman Lagi bawah petinya Itu cala Oh lu disitu ya Dapetnya ya Lu liat ketika background Menara-menara Wakanda Di belakangnya itu Sama kota yang Nekropolisnya emang buat Nguburinnya itu Oh ini kan Yang ke atas ini kan Bukan Itu yang bagian Itu bagian kotanya Ini orang prosesi Lagi mau pemakaman Kan dibawa Itu background kotanya Itu bener-bener sama ini Udah beda Beda template Bener-bener Berasa antara Yang 4K sama yang PG Apa JPG Iya-iya Gue tau tuh Iya Gak tau ya Scene-nya sama Kayak Atau lu enggak Gue inget banget Satu scene Dimana kayak Wakanda tuh Bener-bener Dari bawah ke atas Kasiliat Terus semua orang Lagi diri tuh Pake kostum putih Itu bukan sih Scene itu Bukan ya Kostum putih Yang lagi pada Pemakaman kan Iya Itu ya Background scene Background makanannya Bukan tempat yang Maka mana Iya Berarti bener Iya itu gue kerasa Berasa banget Kurang render Oke lah Iya-iya Itu Tapi itu satu scene Maksudnya dari Segitu banyak scene Yang menurut gue Wah di mata gue Gila Maksudnya scene laut tuh Gue menurut gue Gak ada yang fail Serius Scene laut gue Gak ada yang fail Bahkan gue Gak tau ya Scene di pantai Itu dimana Screen Ramona sama Si Namor Ketemu Itu Menurut gue Asli atau CGI itu? Yang di pantai? Yang sama Namor Face to face? Itu asli atau CGI itu? Itu gue gak bisa Bedain itu asli sama CGI sih Saking realnya Real banget Bener-bener Kayaknya emang dia langsung Shooting di pantai Tapi kalau itu CGI 100 Gila Tim CGI kasih gaji lebih Itu gue kira asli Sampai dia Teksturnya Dia nginjek pasirnya Bajunya Kena pasir-pasir di pantainya Becek-beceknya Itu dari Pantai Secara visual Masterpiece Menurut gue Pas banjir juga Wah Gue inget banget Scene landscape dari atas Yang tiba-tiba Katup-katup air Tiba-tiba buka Buar-buar Wah itu keren banget Keren banget Itu callback banget Ke yang Komik Avengers Yang namornya Namornya jadi host Phoenix Phoenix kan dipecah Buat kelima orang Namor itu mencari Avengers Ke Wakanda Dia langsung ngebanjirin kota Pakai kekotaan Phoenix Makanya gue bingung Untungnya di film ini Namor gak dibikin segitu OP Bisa ngendalikan laut Oh ternyata Ini juga pelutnya gak ketebak Oh ternyata Pakai bom yang air itu Ya Oke 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 kalau misalnya Dari namornya sendiri Ini kan kita Coba Oke lah Kalau misalnya Buat kalian yang udah ngerti film ini Pasti tau Sebenernya film utamanya itu negara ya Bukan Bukan Talokan Bukan Wakanda Cuman kita anggap Namor sebagai film lah Di film ini Oke menurut lu gimana Namor sebagai film Menurut gue Namor sebagai film Di sini adalah Film yang juga Mendapatkan Rasa pengertian Dari penontonnya Atau Empati dari penontonnya Jadi kayak penonton tuh Tau loh Namor itu kenapa Berbuat Setegas Sampai Separah ini sih Oh ternyata Dia emang mempunyai Sesuatu yang Pengen dilindungin itu Yang alias Rakyatnya dan Kerajaannya Jadi di satu sisi Dia Villainnya Villainnya karena Terlalu Terlalu gahar Sampai ingin Sampai ingin Meratakan Daratan Dan memaksa Wakanda Untuk alias Ini langsung Callback Ocean Master Ocean Master Di Aquaman Sama banget Iya itu Jadi Villain yang Dapat empati Juga sih Ya ini emang Dimensinya luas sih Dimensinya luas Ini gak kayak Bukan kayak One Dimensial Villain gitu Dan ini gue Enak ngeliatnya tuh Oke lah Ini Villain yang cukup oke Dari actingnya gimana? Acting Teno Huerta Teno Huerta 9 dari 10 lah Bagus Oke 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 9 dari 10 ya Oke kalau buat gue Kalau gue kasih rating 8 setengah Tapi ya cukup oke Sebenernya Sebagai ini Bukan Villain yang jelek Karena dia tuh Bisa ngebawain Apa ya Dia tuh chill orangnya Setuju gak? Dia tuh chill Tapi chillnya itu Intimidating banget Gitu Jadi pas liat dia ngomong tuh Anjing ada serapnya juga Ada kita masih ngeliat sosok Raja yang bener-bener ngeri Masih ada gitu loh Dari sosok namor ini Apalagi dia Si chillnya itu Dari yang kayak Oh dia memperlakukan Princess Shuri nih Sebagai tamu Sebagai tamu kehormatan Sampai diberi pakaian Bahkan dikasih gelang ibunya Itu kan berarti Gentleman lah Namor-namor ini kan juga Bersifat lembut juga Kepada orang sebenernya gitu Selain itu juga dia Bersifat keras Emang Karena dia menganggap Warganya ini Atau kerajanya ini Bakal Impact ke depannya Buat mereka Hmm Oke oke Tapi gue sih Respect sih Maksudnya sama Ren Kruger Di sini Wakanda tuh Black Panther punya Dua villain ya kan Dari yang Black Panther 1 Killmonger tuh Ya Killmonger sendiri tuh Gue udah masukin Misalnya kalo gue suruh ngerating Film di MCU Black Panther Eh apa Si Killmonger Itu gue taruh di peringkat 3 Gue ya Karena di peringkat 1 ya Loki Nah itu best favorite character gue Di peringkat 2 gue taruh Hela Nah peringkat 3 Hela Hela Padahal munculnya 1 film ya Tapi langsung lu caro Ya gue gak tau lah Mungkin Mungkin ini terlalu Subjektif Tapi Hela Berapa berdua Nomor 3 nya si Killmonger Dan ini menunjukkan kalo Anjir Killmonger tuh Sekeren itu Segila itu sebagai villain Terus Dengan adanya si Namor Nah Kita bisa ngeliat lagi nih Kayak Oh ini jauh banget nih Villain sama si Killmonger Killmonger yang kita ngeliat Kayak American banget ya American tuh Maksudnya tuh Modern Cara ngomongnya Logaknya Style Style mercenary Dari Amerika lah Dari Gerak tubuhnya Gila Gesturnya tuh Gue suka banget sih Killmonger tuh Dan Ada Killmonger Kaget gak lu Ada Itu juga gak ketebak sih Itu gak ketebak Itu jujur Itu gak ketebak Orang-orang kan beranggapan Yang jadi Black Panther Lagi kan Killmonger Yang ada teori bilang Killmongernya Selamat lah Masih ada gitu Ternyata ditaruh di Ancestral plan Tapi itu Itu jujur Itu bagus Gak ketebak Dan itu menunjukkan Kalo Ternyata Oh anjir Suri ini Intensinya Balas dendam Revenge Makanya Baliknya tuh Langsung ke Si Killmonger Yang sama-sama Revenge Gitu kan Bagus Itu callback di komik juga loh Yang bagian Suri Masuk Ancestral plan itu Teman kalo di sisi Di komik itu Suri itu Sebenernya tidak worthy Untuk menjadi Seorang painter Karena defensenya itu Dia Bukan Dia itu kalo di komik itu Tidak di Apa ya Dikutuk oleh Dewa Bas Dan para Ancestral Karena Kamu ini Ingin menjadi seorang painter Karena kamu Iri dengan kakamu Kamu tidak worthy Kamu Menjadi painter Karena ingin Pembuktian Pembuktian Kata hadap orang-orang Bahwa lu bisa jadi Painter perempuan Lebih ke itu sih Tapi kalo disini Dia itu Di satu sisi Ancestral Ancesternya lain itu Juga kayak Menolak kedatangan dia Sehingga yang Wujudnya Manisfestat Sehingga yang dateng Bukannya Para leluhur-leluhurnya Malah Si Injadaka Si Killmonger Itu gue kaget Gue kayak Wah Tapi bagus Bagus Killmonger tuh emang Harus lah itu Tapi saya udah mati Beneran Berarti dikonfirm Berarti Sayang lu Killmonger bagus Gila tuh Ya oke Oke gini Sekarang gue pengen nanya nih Untuk namornya Menurut lu Plan apa nih Yang kira-kira Bisa dimasukin ke Marvel nih Untuk Kedepannya Kedepannya Jujur gue Untuk namor ya Gue udah Bilang di Pembahasan gue Ini kita Kemungkinan bakal Ngeliat namor lagi Itu kecil Persentasenya Untuk kedepannya Karena Namor ini Walaupun Sudah Kayak berdamai Dengan Wakanda pun Beda sama Wakanda kan Di Black Panther 1 Terisolasi Terus membuka Terus Yang Wakanda Forever Jadi setengah-setengah lah Isolasi Untuk membuka Si namor ini Dia tetap Pengen Isolasi dirinya Dan Rakyatnya Jika kerajaan Talo kan tetap Gak mau Menampilkan Eksistensinya dia Sampai dia ngomong Ke Shuri Eh Shuri Shuri sampai Menjanjikan dia Gue juga akan Merahsiakan Keberadaan lu Dan Keberadaan kerajaan lu Jadi Kita gak bisa Nerkan-nerkan nih Namor Kedepannya gimana Mungkin Kalau mau dibikin Dia ada lagi Ada Di event tertentu Atau film tertentu Yang bakal At least Ngesenggol Atau ngetrigger Kerajaan dia Sehingga Dia membuat dia keluar lagi Mungkin Tapi dia kan Soalnya dia anti-hero Menurut gue sayang aja Bisa aja Masukin ke Thunderbolt Ya kan Bagus juga Mungkin Trilogy Adventure Gak tau ya kan Nantikan di ketiga Apalagi dia juga Kayak Gak peduli Dengan kehidupan Di daratan Orang permukaan Dia cerita Emang sebegitu benci Sebegitu benci Ya tapi Sebegitu benci Nah itu juga Salah satu yang menurut gue Agak kurang Karena karakter Namor ini Untuk background story-nya Menurut gue kurang Kurang kena di gue Kayak Oke Diceritakannya dengan cukup oke Tapi maksudnya Kayak yaudah One dimensional banget Ceritanya tuh kayak Tok gini Gak ada yang Something yang Bigger gitu loh Kayak gak ada Misterinya tuh Gak ada Jadi kayak Ya udahlah Ini yang film yang Menurut gue ini film yang Kayak Yaudah buat nyaman Nonton aja Lu gak usah mikir apa-apa Gitu Gak usah mikir Gak usah Bukan orang yang Suka complicated movie Gitu Meskipun Baik yang orang bilang Ini bukan buat anak kecil Karena politiknya itu kan Politiknya lumayan gede Ya oke lah Kita lanjut lagi Ke post-credit scene Gimana Post-credit scene Menurut lo Mid-credit scene Yang bagian ada Itu kan anaknya Ada anaknya Ternyata Anaknya kecala Gimana Ini gue gak nyangka sih Tapi yang gak Gagetin Tapi sebelum gue nanya tuh Mengganggu gak buat lo Mid-credit scene Itu Mid-credit scene Mengganggu dan Emang diperlukan gak Menurut gue gak diperluin Serius Gak diperluin Menurut gue gak diperluin Karena gini loh Apa ya Kayak Out of nowhere Tiba-tiba Nakia Punya anak Terus kayak Apa sih Maksudnya Tujuannya apa Polanya sama kayak Yang Hulk's car kemarin Nah Itu gue langsung trackback Gue langsung trackback Ya elah nih Masa begini lagi Terus punya anak Terus Gue kira ya Mungkin ada something Gitu kan Ternyata Sampai akhir film Yaudah Yang gue ngerasain Cuman Itu scene gak guna Yang gue suka Cuman Suri Pas ngebayang-ngebayangin Itu emosional oke lah Menurut gue gimana Menurut gue Itu Post-credits ini Sebenernya gak terlalu Bikin gue Gimana-gimana Tapi Jatuhnya lebih kebingung Ini kalau Misalkan anaknya Dengan umur segitu Apakah ini Mau di set up ke Young Avengers Dia tetep Tetep masih Ketinggalan jauh Sama yang Yang lain Yang lain Umur-umur yang lain Yang udah rata-rata Udah teenager Menurut gue sih Emang Unnecessary sebenernya Cuman Ini bisa menjadi Plothole Kedepan besar Karena Emang di Komik itu Emang T'Challa itu Punya anak Namanya T'Challa juga Namanya itu Azari T'Challa Ada ya Emang ada ya Dan Dan Anaknya itu Didapatkan Dia dengan Hubungannya bersama Ororo Monroe Alias Storm Storm X-Men Oh Namanya itu Azari T'Challa Oh iya Oh iya Gue inget Storm itu Memang pernah Ada hubungan Sama T'Challa Oh iya Baru inget Oh iya Tapi disini Dirubah sama Nakia Nah itu dia Maksud gue Nakia tuh Aduh Kalau ini orang Gak ada juga Gak apa-apa Menurut gue Ini movie bakal jalan Jadi kurang sih Nakianya Terus tiba-tiba Ada anaknya Karena Yang lebih parah lagi Gue expect lebih Gitu Di credit scene-nya Dan lo tau sendiri kan Maksudnya Semua orang bakal Ngira Dokterdom Ada di credit scene Oke Gimana pendapat lo Dan Tadi lo bilang Ternyata ini ada scene Yang dibuang Di lab Iya ada Lick footage Yang konsep gitu Yang tersebar di internet Yang kemungkinan itu Bakal Itu Bakalan di build Ternyata dibuang Oke Itu gimana tuh Maksudnya Lick konsepnya tuh Iya Lick konsepnya itu Juga Bocoran suara sih Jadi kayak Oh shit man Emang iya Dokterdomnya ini bilang Di Apa Daratan ini Dikosili oleh Wakanda Dan segitulah Para Wakanda Should I Apa Nge-conqueror Tanah ini juga Lain ini juga Itu langsung Terutup di saat itu juga Dialognya Kalau kayak gitu Jauh lebih berkeran sih Tapi Tapi Yang Di satu sisi Itu juga Boomerang kepada Marvel sih Soalnya kan Marvel ini kan Di multiverse saga ini Lagi fokusnya Ke big bad villain-nya sih Kayak Conqueror Apalagi Apalagi Baru di Trailer Endman Sama kemarin Di Loki Belum Ibaratnya Belum nyampe ke Film besarnya Dia Udah di tease Big bad villain lain Doctor Doom Terus Dimunculinnya Di film Film sequel lagi Film yang gak team up lagi Itu Jadi Jadi Wasting karakter juga Oke oke Setuju Setuju Di satu sisi Kayak gitu Gue setuju juga Cuman ya Di satu sisi Maksudnya Kasih something Yang lebih dari ini Ya Karena gini loh Gue kan Pecinta Ya Memang gue Tentu Cuman Gue juga Pecinta Marvel Jadi kayak Karena Setiap kali Marvel tuh Pasti ada Something yang Surprising Dan gue gak dapet Ini sama sekali Di Black Panther Jadi ciri khas Marvel tuh Post creditsnya Pasti bakal orang Mengingat-ingat terus Yang bakal orang Menggebu-gebu ke depan Nah ternyata Yang mid creditsnya ini Gak bikin orang Menggebu-gebu Gitu Malah Kalau Gue tau Emang Ditujukan untuk si T'Challa Gitu kan Semuanya emang itu Oke lah Ya Jadi gue bisa maafkan Meskipun gue Agak kecewa sedikit Ya Itu untuk creditsnya Jadi Kalau misalnya Bisa kasih kesimpulan Gimana untuk Black Panther ini Sebagai penutup Film Marvel Di tahun ini T'Challa Sebenarnya sempat kan Sempat bener Sempat terakhir Ya kesimpulannya Ya gue Overall Puas terhadap Black Panther Wakanda Forever ini Walaupun dengan Ya mungkin emang ada Scene-scene yang Janggal-janggal Walaupun dengan Janggalnya itu Juga Maksudnya Tidak Tidak Apa ya Tidak impact Sampai Berpengaruh Sampai gue yang Tercewa sih Jadinya gue Tetap Ini adalah Sebuah Masterpiece Yang dibuat Ryan Coogler Dengan dedikasinya Dengan proses Shooting Kehilangan Sosok Chatwit Boxer Bosman Case utamanya Pemeran utamanya Juga proses Shootingnya Kalau gak salah Lagi Pandemik Tapi Dia dengan Segitu Gempurannya Bisa Nge-build Movie yang Sebegitu Sebilang Sebegitu Indahnya lah Untuk penutup Marvel Pasal 4 kali ini Oke Gue setuju Banget nih Kalau ngomongin Indah Beautiful Ini memang Wah ini Beautiful banget Ini movie Maupun Dari Emotionalnya Dari Apa namanya CGI-nya Looksnya Visual Cinematografi Menurut gue Cakep Acting-nya Semuanya Bagus ya Cuman Sayang aja Ada beberapa Ya plot Ceritanya tuh Yang menurut gue Menjanggal Banyak yang gak perlu Dan dimasukin Jadinya monoton Dan gue agak boring Nonton di awal Dan di endingnya Terutama gue kecewa Dan post-credit Sina juga kecewa Jadi menurut gue Ini film Untuk gue Kesimpulannya Ini film tuh Setengah-setengah Gitu Ini setengah-setengah Tapi Ya harusnya Kalau setengah-setengah Gue bakal kasih Minanya tuh Ya 6,5 lah Atau 6 gitu Kalau setengah-setengah Cuman Karena memang Gue ngerti Ini ditujukan untuk Memorable Ke si World for tribute Yeah 4 tribute Ini film Makanya gue langsung naikin Karena memang berasa Dari awal Shuri nya tuh kan Sebagai karakter utama nih Kerasa banget Kalau dia memang kehilangan Gitu Dari scene awalnya aja udah Tentang Kena penyakit Tapi gue Sayangin juga sih Si tecalanya Gak dimunculin ya Pake CGI apa gitu Mukanya Sayang Mungkin Sua suunuk Penghormatan juga sih Bener juga sih Jadi Wujud di filmnya Itu gak ada Juga representasi Kalau Aktornya pun juga Udah wafat Juga udah gak ada Dan Yang gue suka Juga dari film Black Panther 2 ini Tetep Dia ngebawain Hal-hal bagus Dari Black Panther Yaitu Black Panther 1 Yaitu Culture nya Apalagi Lebih parah lagi disini Karena ada talokan Wah itu pas dibawa lautnya Gila Itu keren banget Kostum Property Gak usah lawan Ini gila Ini serius Black Adam Walaupun kostumnya Sekeren itu Jauh lah Sama ini Gila Ini kayak Soalnya ini kan Bener-bener Wakanda Talokan Ini kayak Budaya banget Ini bener-bener Kita di satu sisi Juga belajar Culture Dari Afrika Dan Mesoamerika Iya Dan ini Memang ini Lebih ngetis Ke arah Aztek juga nih Soalnya si Talokan ini Ngambil inspirasi Dari Aztek Karena bener-bener Sama nih Meksiko Dijajah sama Sepanyol Ini bener-bener Sama nih Kayak Aztek Aztek juga Suku Aztek Sama Maya Sama Kalau di sejarah Memang di Jajah Mungkin diambil referensi Tapi Ini yang kayak Oh mereka ke Venice Ke laut Jadinya talokan Oke lah Bagus Bagus Dari segi budaya Visual keren Tapi Hal-hal yang Gak ada di Black Panther 1 Yang bikin gue Anjir Black Panther The best banget Yang nomor 1 itu Adalah Cerita yang fresh Banget Di Black Panther 1 Gue ngerasa Ini cerita Belum pernah Sama sekali Gue temuin Jadi kayak Anjir nih New Banyak plot twist Di Black Panther 1 Dengan Killmonger Yang keren banget Wah itu Makanya gue kayak Ini Black Panther 1 tuh ya Itu top 3 Top 3 film Marvel gue Sejauh ini loh Peringkat 3 sih Kalau gue kan Infinity War Torak Narok Peringkat 3 nya Black Panther 1 Sebenernya Kalau ini agak jauh sih Ini jauh Ini soalnya Nyentuh angka 8 pun enggak Dan Miles score gue 7,8 Bukan karena film ini jelek Tapi karena Menurut gue ini Gak fresh gitu Gak fresh Terlalu Plotnya sama Kayak film-film Yang udah pernah ada Meskipun Ya Secara visual sih Gue aku Kacungin jempol lah Untuk si Ren Kugler gitu Oke Segitu aja Dari kita ya Kita Ngomongin singkat aja Kalau kalian mau Bahas-bahas tentang Yang bener-bener Detail Mengenai Yang Easter X Easter Itu Boleh nih Lu bahas gak tuh Detail lu Bahas cuman Itu spoiler warning ya Nonton dulu Yang belum nonton Jangan langsung buka Jadi Kalau kalian Mending nonton dulu Baru Masuk ke channel ini Jadi kita bahas tuh Bener-bener dari sisi film Ya seperti biasa Kalau ngelantur kan Kita bahas lebih ke film ya Enggak Gak terlalu Mengenai pusing-pusingin Menengenai komik Easter egg Gini gak lah Itu tugasnya Bang Eka Bang Rian Tugasnya para Content creator breakdown Breakdown Iya kan Kita bahas dari film aja Oke Jangan lupa subscribe channelnya Aleksansala Aleksansala ya Dan jangan lupa juga Channel kita Disubscribe Aduh Anjing gue Coy Kenapa itu Subscribe Ngelantur Indonesia Dan follow juga TikTok kita Dan Instagram kita Dinglantur underscore IDN Buruan Subscribe Follow Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Bye